eh eh ngapain kau nangis aku yang nangis yang bilang lagu india siapa oh bapakmu meninggal bukan om istrimu meninggal tidak torol cewekmu yang lari bukan jadi kenapa nggak bisa membaca aku orang nggak bisa membaca nangis jadi bagi banyak urut nggak bisa dibaca om minta tolong sama temennya nggak dari tadi tuh kali kau denger ngapain masih ada sisa sikit lagi aku mau baca belum habis lagi macam mana ngapain lagi sih kit оф seri udah masih ada tersisa Mas mah mau dibaca nggak lontong mau bilang tolong kok lontong yang terhormat abang Dajjalal saya kamu aku Jalal Bang Jalal apa di aku baca orang baca di Saudi nanti enggak ku jawab katanya enggak setiap kawan Oh Bang Jalal saya mulutmu orang kau sebut obang Jalal coba kalau Opel tak jadi enggak jawab aku ini obang Jalal ya ku jawab lah mampus kau dengar Oh Bang Bang Jalal apakah salahku dan apakah dosaku kurasa enggak ada di apa salahku sama kau aku ini baca monyong hukum baca si monyong aku baca ini bikinlah bikinlah jok baca betul-betul ngomong-ngomong bahasa Inggris bahasa Inggris udah tau bahasa daerah kau pakai bahasa Indonesia yang sempurna Iya sudah ku sempurna kembar nggak sempat lagi lagi itu juga apa salahku dan apakah dosaku Kenapa Bang Jalal tidak sering kunjung datang ke rumah jauhnya barangnya itu aku dari semua atau ke Jakarta banget jauh apa ada becak sih itu kalau lama-lama tak udah mati nanti pasti dari cewekku ini iya dari cewekku Bang cepatlah Bang datang ke rumah Bang ibu ibu yang samping rumah itu sering menanya-nanyakan iya Bang katanya abang makan pecel belum bayar Bang kau pandai kali kau bikin pengaruh itu orang ini kau ambil dari mana ini dari lubang sampahnya ini gue dapat jadi ngapain kau nangis-nangis namanya keterampilan tangan perempuan aja sama kau aku tadi kerumah Om kerumahku ngapain lihat-lihat rumah Mas namanya sudah lama ketemu kan iya betul-betul ku tengok di depan pintu ada perempuan nangis aduh mak istriku itu lal yang ada di depan pintu perempuan lal istriku lal istrimu iyalah rambutnya putih itu nenekku monyong kalau dibilang perempuan istrimu masih melakukan dua kali kau kalau yang rambutnya putih itu nenekku tapi begitu melihat orang tua menangis aku namanya teman-teman kamu kan enggak sampai sama hati sampai hati sampai sama hati enggak sampai hati aku enggak bisa ngomong enggak sampai hati eno Oh ya bisa-bisa aku kasih uang 5.000 kasih uang 5.000 sampai kan nama aku sama sesempla aku hilangkan bayi segeru samplok sesem apa samplok ya kupikir semplak gitu iya sampai lo ikan sampulok sa 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 m p p l u k k sampuluh ah 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 jadi sudah pulang aku kerumakan dari samping rumah itu udah sebut iya itu ada jalan enggak ada kan aku tengok ada perempuan rambut keriting kalau perempuan yang rambut keriting itu baru istriku pakai baju aja begini bunga-bunga juga baju iya saya beli kan iya iya bawa anak segini itu anakku lah anakku anak segini iya anakmu iya ada ekornya memang perempuan itu bawa anak anjing hahaha maka itu kalau bicara belum habis jangan terus dijawab ini belum apa-apa iya aku punya itu semua saya mau kau punya-kau punya dijelaskan dulu ngomong-ngomong menang sendiri kau namanya anak Medan hahaha hebat aja pernah jadi perempuan kau di Medan gue perempuan bukan di Medan disini aku pernah aku di gerogol 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 itu kan mulutmu di gerogol hari pertamaku masuk dikeroyok sepuluh orang kau dikeroyok sepuluh orang tenang aja ku namanya anak Medan dikeroyok sepuluh orang nggak mundur nggak mundur macam mana mau mundur aku kenapa di belakang ku ada tembok aku mengalah aku mengalah bukan karena takut jadi karena nggak beranikan itu pulang lagi aku hari kedua aku coba lagi masuk situ aku coba aku coba hari kedua aku mampuskan dia kalau ada mampusnya kau bilang mampus tadi hari kedua aku bereng-bereng itu tepung kanji campur kelapa maksudnya aku tengok-tengok orang itu yang semalam itu bilanglah bereng itu kan bahasa batang nggak tahu udah tahu kok tanya kau sebaik hari kedua masuk 15 orang lagi yang mau kuliahku aku biarkan aja aku sadar-sadar tau-tau di rumah sakit aku jadi kenapa sampai rumah sakit orang pingsan aku macam mana keremen kok pingsan tapi nggak mau ngalah ke ibir aja lah ini tuh ya raja itu berarti nggak keremen kau iya cuma pengalaman itu yang aku nggak cocok bagus yang selama ini aku terus merantu-merantu aja aku aku kan ke rumahmu semalam maksudnya ada perlu rumahmu kok sering tutup sepi aja kemana lah coba aku semalam kemanggil lalala enggak ada dari samping lalala enggak ada samping sini lalala enggak ada aku di belakang itu di belakang lo nggak nyawet namanya belakang disana jadi kan aku jalan dari muka rumah muka ada pagernya iya betul aku pager itu itu disitu ada anjing itu anjing siapa lalala itu piaraanku itu itu anjingmu lalala enjing pendidikan itu salut aku lalala memang salut betul-betul sama kau lalala bisa didik anjing kayak gitu bisa diajak ngomong lalala makanya belajar kau mau didik anjing selama-lamanya baru inilah aku tahu anjing bisa diajak ngomong kau tanya apa sama anjingku aku tanya gini kan orang dan yang ini aku aja ngomong kira aku beranikan tanya jalan dari rumah saya bilang kan apa kat anjingku kat anjingku ha 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 memang mirip kau lalala enjing gitu suaranya itu maksudku iya itu apa artinya kalau ditanya jalan ada di mana kok dianya ha 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 itu berarti jawaban anjing itu betul ada di dalam aku berarti jalan di rumah eh di rumahku ku tanya lagi lal eh istri jalan ada di rumah apa kata jenggu gini berarti istri kum di rumah berarti istri kum di rumah terus ku tanya lagi lal jadi jalan sama istrinya lagi apa oh dia nyawetnya gak kayak tadi lal masu mana oh iya aku lagi sepot itu senang pagi aku apa jam 12 siang kok senang pagi olahraga olahraga kau pikir sore aja jam 12 olahraga jadi kok jam 12 olahraga sama istrimu aku latihan golok golok gitu daripada ayamu gak ayam berpendidikan mendingan jenggu takwa aturan ayam kok ada pendidikannya ayam itu kalau gak kasihin kau kudusnya kudanggur batu itu kenapa rumahnya makasih supaya aku datang kok tau dia bilang pekok pekok bukan pekok lah itu namanya pekok pekok apa selama semuanya itu lah yang itu semua macam ulutku jadi punya hebatnya itu harus dipelajari yang bagus kan itu memang salit aku lah soal soal apa namanya mendidik binatang salut maka itu bisa kayak gitulah lanjutmu memang gitu itu lal selama ini kamu dimana aja aku memang selama ini merantu aku merantu kemana oh sudah masing-masing lah aku masing-masing kemana saya belum dianggarta luar negeri aku wah temanmu kayak gini ke luar negeri potongan jangan pandang potongan pandang perantuan nya dong wih pake dong aku udah dua hari di Jakarta udah pake dong iya selama di Jakarta sudah lupa bahasa batak aku sudah lupa gak bahasa batak? iya begitulah kadang-kadang itu lah bagaimana bahasa Jakarta? bagaimana bahasa Jakarta? belum sempat ku pelajarin tuh kemana aja perantuan? baru-baru ini ke Taiwan jauh ke Taiwan? terus? habis ke Taiwan ke Thailand ke Thailand habis Thailand taipei 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 ya taipei abis taipei taiku taiku itu sebelah mana? sebelah taimu sebelah taimu maksudnya utaranya taipei itu Tokyo Tokyo oh Tokyo wih jepang 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 mengherankan sama kita di jepang sana anak berusia 15 tahun enggak ada yang berbahasa jawa hahaha enggak ada yang berbahasa jawa hahaha bahasa jepang semua bahasa India pun Indonesia pun enggak bisa enggak bisa itulah bodohnya kau hahaha kok aku yang bodoh? memang di jepang apa ada di jepang bahasa jawa? oh iya kan itu jadi berapa-berapa tahun kau di jepang? aku enggak lama cuma 3 bulan aja disitu hahaha 3 bulan kok diagarkan lah 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 kalau soal di jepang lo 60 tahun tinggal di jepang ngerti kau? kau di jepang 60 tahun? hah? umurmu berapa tahun sekarang? hahaha kurang lebih amper 50an lah hahaha di jepang 60 tahun umur 50? hah? yang 10 kredit kau hahaha silap 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 eh luar kepala itu hahaha tapi enggak usah sok-sok luar kepala lah semua luar kepala dah? kalau enggak percaya kau? bisa ku tanya satu per satu bahasa jepang? eeeh anak gaul kok mau ditanya? hahaha hah? kok tengah mau anak gaul? bisa pak setiap ada pertanyaan pasti ada jawaban kayak gitu ku tanya bahasa jepang? eh bikin oke kalau bahasa jepang kalau mengatakan terima kasih harigato hahaha ade betul anak ini ya anak gaul hahaha hahaha terima kasih harigato harigato selamat jalan sayonara hahaha bahasa jepang selamat jalan sayonara hahaha kalau bilang enggak punya duit sakukur rata hahaha ada duit kok sakukur rata enggak ada duit apa enggak kempes kantongnya hahaha kalau ada duit baru jendel gini ya hahaha ini bahasa jepang apa ini? yang penting kan bisa gak ada duit sakukur rata hahaha kalau enggak punya rambut kucukur rata hahaha kok kucukur rata itu? coba rambutmu dicukur enggak potak kau hahaha oke sekali ini kau tahu bahasa jepang kalau mengatakan kambing naik ke bulan mampus kau apa? kambing naik ke bulan gampang kambing naik ke bulan kambing naik ke bulan nah , aku rasa tak kadang orang pun sulit mau naik bulan tamibin pula kau mau naikan ke bulan jadilah berbulan belan kau apa yang penting bisa terus disitu buka usaha aku bikin apa aku tani disitu Tani kamu tani sampai ke Jepang di Indonesia nggak kurang tapi taniku beda ini apa kau tanam jagung aku la la kalau mau bertani nanam jagung di Indonesia itu banyak lahan yang perlu ditanami ngapain sampai ke Jepang jagung Indonesia sama Jepang sudah berbeda bedanya tahu jagung di Jepang besarnya sebesar motor tangki jatuh di Jepang Iya sebesar motor tangki hebat kan makanya tanya aku kau Jepang di Jepang semua motor tangki iya enggak ada segini enggak ada mana musim itu tapi kalah sama aku la merantunya kok kalah kalah merantuan dimana kau aku di Amerika merantuan di Amerika kerja apa aku disana buka pabrik kuali pabrik kuali serupa juga di Indonesia pun banyak pabrik kuali kuali Indonesia sama kuali di Amerika lain beda bedanya bagaimana kalau kuali di Medan eh di Indonesia ini paling besar segini kan kuali di Amerika tahu kok selain tuh lapangan itu tahu 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 Wah segitulah besarnya sebesar lapangan bola kualinya untuk apa kuali besar gitu ya untuk harus jagungmu hahaha Oh ya jagungku tadi sebesar motor tangki ya betul-betul ah serupa gila ini bahwa ya betul-betul tahu aja memenang rupanya sama-sama itu aku punya ide eh kok pernah nengok TV lagi lah TV kok nengok dirumah 18 biji itu soal TV kok nengok TV mau 18 biji tapi rusak semua hahaha jadi TV rusak semua itu untuk apa saya menerima barang bekas itu hahaha tukang botok habutut ya kau nengok TV pernah kau nengok acara-acara di TV sering itu berbalas pantun pernah kau nengok gua berbalas pantun ini ada acara lah kalau bagus main berbalas pantun lalu ada kontra lah bikin soal balas pantun enggak usah kau tanya sama saya bisa kau berbalas pantun bisa kau bisa enggak usah anggar kalau salah balas pantun ini juga apa ini gudangnya kecil kalau gudang jadi ini pabrik bedanya gudang sama pabrik bedanya gudang sama pabrik bareng dari pabrik dikirim ke gudang baru dipasarkan bisa-bikin kita berbalas pantun pertama kita bikin pantun muda-mudi nah boleh setelah itu berbalas pantun siapa dulu ya gudang dulu lah pabrik nunggu kan itu oke oke aja nggak boleh marah oh pantun gimana boleh marah pantun enggak boleh marah iya coba dengar ya Hai jalan-jalan di Semarang jauh itu kok jauh itu ini pantun Semarang pantun jalan-jalan di Semarang melihat burung tidak bersayap burung apa enggak bersayap burung yang enggak bersayap itu burung yang belum tumbuh bulunya jadi kalau burung yang bulunya hitam ada ada longor ada apa itu burung gagak apa ada yang putih di burung gagak ini pantun iya lanjut jalan-jalan di Semarang melihat burung tidak bersayap iya saya heran dengan cowok-cowok jaman sekarang kalau merayu terus merayap untuk cowoknya untuk pemuda dari pabrik pemudi si minasanti apa nggak ada santik cantik itu kan mulutmu diperbagusi cantik dari sononya itu cik minasanti pergi ke ladang beli sabi di pas apa cabe jangan sabi nggak bisa ngomong cabe masih makan lagi aku oh iya terlanjut bahasa apa sampai dimana aku tadi sih minasanti pergi ke ladang beli cabi di pasar murah saya heran melihat cewek jaman sekarang kalau begadang malam lehernya merah-merah lehernya merah-merah itu kan nggak apa-kenapa itu pantun Dracula kau dragulanya enggak kadang-kadang kau nya itu kan muda-mudi sekarang berbalas pantun boleh kalau aku menjual saya beli kamu menjual aku yang beli syaratnya satu enggak boleh marah gue jelas oke oke siapa dulu gudang pabrik nunggu ikan kakak si ikan bawal dibawa pulang kamar mandi betul kawanku ini namanya jalal saya sudah jelek enggak pernah mandi balas pantun tuh ya makh ajap kali apa tapi enggak papa pabrik balas jangan suka kata temberang kuda yang gagah narik gerobak jangan suka kau ngatai orang mukamu sendiri macam martabak pantun-pantun kalau turun pantun-pantun kau tadi bilang aku enggak aku enggak bisa mandi kan malu aku pantun satu-satu sekali lagi bikin pantun nggak boleh merosi emosi itu menjadi emosi-remosi oke oke ikan kakak si ikan bawal ikan lagi nanti cacingan kau ini pantun monyong aben ikan kakak si ikan bawal tiba pulang dibungkus kain betul biar api kawanku ini namanya jalal saya sudah tua enggak laku kawin matambah aja pantun-mubah pantun nggak boleh marah jangan dibilang enggak laku kawin tinggal bisa ngepek aku pabrik masih ada setok bukan saya enggak beli kain tunggu tenunan dari Sunda bukan jalal enggak laku kawin nunggu istrimu kalau jadi janda kok nunggu istri itu jadi janda pantun kalah turun ke gitu jadi kalau istri jadi janda aku kan nganggur oh selama ini kau datang-datang ke rumah ada maksudnya maksudnya nanti ingin memel gunung apa deh gunung galunggung malu tuh hahaha ada aja kau udah waktu nggak ada enaknya maka itu enggak enak nggak usah dibikin bagus kita punya angan-angan cita-cita kenitu cita-cita manusia itu masih punya cita-cita cita-cita mau apa ya cita-cita aku banyak lah umpamanya kalau aku punya duit haa sahab gua banyak aku punya duit beli lembu beli lembu entah sepuluh ekor nanti lama-lama kan banyak-banyak-banyak-banyak itu salah kau kalau aku umpam punya duit banyak aku enggak beli lembu beli tanah satu hektar untuk apa tanah nggak bisa beranak kalau lembu bisa beranak tapi menghasilkan kenapa kau pilih lembu sampai seratus ekor nah sepuluh ekor bikin tanahku setiap hektar ku tanami jagung gadung apa gadung huwi lengur huwi semua lembumu sepuluh ekor masuk ke ladangku kubaco makani jagungku kau mesti kau baca kamu yang salah salah kalau kau merasa bertani kau nanam jagungnya juga ya sih pager di pager semangat aku satu hektar di pager berapa batang aku beli bambu lembumu diikat jangan gara-gara itu kita putus hubungan pager tanamu Hai talimu di lembu aku mati kok talimu di lembumu di tali nggak sebentar coba enggak aku mau tanya tanya kau tahan-tahan sabar turunkan eme nanteng-nanteng kau ya 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 jangan dipanasi pikirkan pak pikirkan pak pikir macam mana aku punya lembu kalau dibaca itu macam mana Oh aku punya tanah satu hektar Oh ya tanam jagung huwi Oh bagus total lembu dia makani jagungku Wah salah kau yang salah kau yang salah nggak dijaga ternaknya masuk ke ladang orang bukan nggak dijaga Pak kalau memang dia itu merasa mau bertani ya di pager kenapa di beginilah Pak coba satu hektar macam mana magernya aku coba Bapak bayangkan itu Oh ya nggak mungkin coba kalau kalau aku lembunya begitu banyak Pak lembu ini lah Pak bapak bikin coba lembun lembun dia akan cuman dua kan tali mau habis berapa ton Pak tali kalau lembuku beratus lembu dia cuman 10 ekornya ladangku yang lebar ya kayaknya lupa lembu makan jagung ini ini dulu ngomong muka aku diremuk-remuk bukan gitu Pak masalahnya Pak ngomong satu-satu persoalan lembu dibaca eh ini dulu aku pulang ajalah sekarang mana lembun bawa kemarin lembu bisa ditarik bawa kemarin jadi tanaku satu hektar mau ditarik ha 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 bapak bikin aja deh nanti kita lihat tanahmu yang jauh di sana nanti kita lihat kita kesana sekarang kita lihat lembunya dibawa kemari berapa korban yang sudah dibaca lembu dibawa kemari Pak saya nggak geberatan tapi rasa sakit hati saya itu ke lembu dibaca